Oke, selanjutnya kita akan latihan membuat obyek mobil di Adobe Flash CS3 Oke, langkah yang pertama kalian lakukan Silahkan kalian view, kemudian rule Kemudian bikin garis bantu Selanjutnya, kita bikin obyek mobil menggunakan pen tool Contoh, kita bikin mobil yang sederhana Nah, seperti ini Kemudian dikasih warna Warnanya disesuaikan sesuai kebutuhan Kemudian, ini untuk body ya Nah, untuk selanjutnya kita bikin kacanya Sorry, sorry Kita bikin kaca Kemudian kita kasih warna Nah, selanjutnya kita bikin bagian roda Kita pakai oval Klik sambil tekan shift ya, supaya lingkarannya proporsional Nah, kemudian kita copy saja ini Nah, kemudian diubah warnanya menjadi abu Kemudian klik Terus free transform Klik tombol shift, kita tarik ke dalam Untuk membuat roda Nah, kita pastikan di bagian tengah-tengah Kalau sudah baru dilepas Terus di free transform lagi Di block seperti ini Kemudian, ukurannya kita perkecil Tarik ke dalam Nah, kalau sudah dirasa sesuai Ctrl C, Ctrl V Nah, kemudian tinggal kita Aplikasikan pada mobil yang sudah kita bikin Nah Seperti ini Terus kemudian kita tambahkan Mungkin di depannya ini ornament Kita pakai lingkaran pipih saja Warna hitam Atau abu, terserah kalian Nah, ini sebagai ornament Lampu Nah, kalau sudah Selesai Ini kalian block Nah, block seperti ini Klik tahan Pakai ini ya Selection tool Klik tahan Lepas Bentar Ini saya ganti warna yang lain Biar mencolok Nah Klik tahan Lepas Kemudian klik kanan Pilih Convert to symbol Nah, ini Convert to symbol Kemudian disini Pilihlah Namanya Graphic ya Kemudian Kasih nama Sedan Kemudian klik ok Nah Kalau sudah Di convert to symbol Seperti ini Ini gambarnya Sudah bisa Digerakkan Kemana-mana Nah Kalau sudah Kita akan Menggerakkan Mobil sedan ini Dari kanan Ke kiri Nah Caranya Seperti apa Seperti yang kita Pelajari Di Awal tadi Yaitu Menggunakan Create motion Twin Ya Pakai Create motion Twin Oke Kita perkecil dulu Kita klik Ini Free transform Kita perkecil Ukurannya Oke Mungkin segini Cukup Kemudian Kita Bikin 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 Garis Bantu Untuk Gerakannya Nah ini Kita Hilangkan Saja Nah Kita Hilangkan Kalau dirasa Kurang besar Objeknya Kita Perbesar Seperti ini Nah Kita Mulai Dari Luar Sebelah Sini Kemudian Kita Klik Insert Keyframe Terus Kemudian Ini Frame Pertama Kemudian Kalian Klik Frame Kedua Jadi Frame Pertama Ada Di Sebelah Sini Kemudian Nanti Frame Keduanya Ada Sisi Sebelah Sini Nah Caranya Ini Dipindah Kesini Pada Frame Kedua Nah Kalau Sudah Di Frame Satu Klik F5 1 2 3 4 5 6 7 Kalau Sudah Di Control Enter Nanti Hasilnya Seperti Ini Tidak Kelihatan Karena Gerakannya Dari Luar Workspace Ke Luar Workspace Nah Untuk Terlihat Ini Klik Kanan Create Motion Twin Kemudian Baru Di Control Enter Sudah Jalan Kalau Dirasa Gerakannya Terlalu Cepat Ini Frame Tinggal Di Per Panjang Tambah F5 Nah Seperti Ini Semakin Panjang Frame Maka Gerakannya Akan Semakin Lampat Nah Selanjutnya Kalian Nanti Bisa Contoh Ini Mobil Kemudian Nanti Kalian Kunci Dulu Disini Nah Kalian Bisa Menambahkan Ornamen Di Belakangnya Mungkin Ornamen Di Belakangnya Ada Gedung Gedung Bertingkat Nah Ini Kita Bikin Garis Bantu Di Sebelah Di Sebelah Sini Kemudian Kita Bikin Gedung Bertingkat Contoh Warnanya Biru Kemudian Saya Tambah Ini Warnanya Kita Pakai Hitam Supaya Kelihatan Mungkin Ini Hotel Ya Nah Ctrl C Ctrl V Kemudian C Ctrl V Lagi Mungkin Bikin Disini Juga Ada Hotel Yang Berbeda Warnanya Umpamanya Merah Muda Tinggal Kemudian Kita Bikin Warna Hitam Terus Ada Hotel Lagi Sebelah Sini Mungkin Kita Kasih Warna Sorry Sorry Kita Kasih Warna Abu Sorry Ini Kita Ubah Warna Kuning Coba Kita Bikin Lagi Disini Kita Kasih Warna Joe Oh Lupa Sudah Ini Untuk Background Tetapi Ada Yang Ada Yang Aneh Disini Background Malah Ada Di Depan Kalau Seperti Ini Berarti Kalian Tinggal Membalik Membalik Apa Membalik Layernya Disini Tulis Background Biggie Hotel Hotel Enter Nah Tinggal Dibalik Ini Ditarik Kebawah Klik Tahan Tarik Kebawah Nah Kemudian Kita Lihat Hasilnya Nah Mobilnya Melintasi Kawasan Hotel Nah Kemudian Oh Ini Kurang Bagus Harus Ada Jalannya Oke Tinggal Bikin Lagi Layar Namanya Jalan Nah Kemudian Kita Bikin Kotak Seperti Ini Kemudian Dikasih Warna Sesuai Kebutuhan Nah Ini Contoh Terlalu Besar Tinggal Diperkecil Oke Cukup Mudah Cukup Simple Saya Kira Kalian Bisa Melakukannya Silahkan Mencoba Kemudian Kalau sudah Selesai Jangan Lupa Di File Save As Kemudian Bikin Folder Latihan Menggerakkan Mobil Latihan Gerakan Objek Nah Klik Dua Kali Nah Judulnya Name Kemudian Nama Mobil Jalan Mobil Jalan Gini Aja Namanya Kemudian Kalau File File Save Simpan Dalam Bentuk Vla Kalau Ingin Menyimpan Dalam Bentuk Yang Siap Digerakkan Berarti File Export Kemudian Movi File Svf Nanti Bisa Svf Av Mov Dan Lain Sebagainya Kalau File Flash Itu Yang Siap Dijalankan Itu Svf Kalian Bisa Simpan Svf Nah Kemudian Oke Jadi Kalau Svf Nanti Hasilnya Bisa Langsung Digerakkan Kita Cek Di Nyimpennya Di Animasi Dua Dimensi Sorry Tadi Nyimpennya Dimana Di Meddokumen Kita Cek Di Meddokumen Meddokumen Animasi Nah Ini Latihan Gerakan Nah Ini File Fla Oh Tidak Ada Flash Player Belum Saya Install Flash Player Oke Gitu Aja Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima